Surabaya merupakan kota terbesar kedua setelah Jakarta yang memiliki penduduk hampir 3 juta jiwa. Kota ini memiliki berbagai potensi yang dapat menarik pendatang dari daerah sekitar maupun kota lain. Hal ini dibuktikan dengan bertambahnya jumlah penduduk yang meningkat pada tahun 2000 yaitu sebanyak 63.081 jiwa dan terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya. Sebagai kota metropolitan yang memiliki pelabuhan Tanjung Perak, Bandara Internasional Juwanda, Stasiun Kereta Api Gubeng, Pasar Turi dan Terminal Purabaya, kota ini memang layak disebut sebagai salah satu gerbang perdagangan utama di wilayah Indonesia Timur. Banyaknya jumlah pendatang dari luar kota Surabaya tidak diimbangi dengan jumlah lapangan pekerjaan yang memadai menyebabkan masalah kota di Surabaya bertambah. Selain itu, krisis ekonomi dan moneter juga menyebabkan kelumpuan ekonomi nasional terutama pada sektor real yang berakibat terjadinya PHK secara besar-besaran dari perusahaan swasta nasional. Hal ini mengakibatkan munculnya pengangguran di kota-kota besar termasuk kota Surabaya. Sulitnya perekonomian yang dialami masyarakat membuat mereka memilih suatu alternatif usaha di sektor informal dengan modal yang relatif kecil untuk menunjang kebutuhannya. Salah satu usaha di sektor informal dengan modal yang relatif kecil adalah menjadi pedagang kaki lima. Dari tahun ke tahun jumlah PKL di Surabaya terus bertambah. Menurut salah satu narasumber Kepala Dinas Koperasi dan Sektor Informal Kota Surabaya, Ismanu, tahun 2004 di Surabaya ada 15.000 PKL yang berada di 465 titik. Adapun, tahun 2005 jumlah PKL mencapai 18.000 dan berada di 615 titik. Di kawasan jalan palawan misalnya, kehadiran PKL menempati separuh badan jalan sehingga sangat mengganggu ketertiban lalu lintas. Gangguan pada perasarana jalan tersebut menimbulkan kesemrawutan dan kemacetan kota. Oleh karenanya, pemerintah mengalami kesulitan dalam penataan dan pemberdayaan guna memujudkan kota yang bersih dan rapi. Di samping itu, PKL sebagai bagian dari usaha sektor informal memiliki potensi untuk menciptakan dan memperluas lapangan kerja yang kurang memiliki kemampuan dan keahlian yang memadai serta rendahnya tingkat pendidikan. Permasalahan PKL bukan hanya permasalahan pemerintah kota Surabaya dan pedagang kaki lima saja, tetapi juga merupakan masalah masyarakat umum. Hal ini dikarenakan keberadaan PKL telah mengganggu ketertiban lalu lintas yang dapat menyebabkan kecelakaan, fasilitas umum tidak dapat digunakan secara optimal, namun bila pedagang kaki lima digusur begitu saja, masyarakat pun akan sulit memenuhi kebutuhan mereka yang biasanya disediakan oleh pedagang kaki lima tersebut. Sedangkan bagi pemerintah kota Surabaya, kebijakan yang dikeluarkannya belum dapat diterapkan dengan baik. Tujuan untuk menciptakan sebuah kota yang indah, tertib, dan peratur belum dapat terpenuhi karena keberadaan mereka. Sedangkan pemerintah sendiri belum dapat memberikan solusi yang tepat bagi persoalan pedagang kaki lima. Salah satu pedagang kaki lima yang terdampak adalah Tukan Sol Sebatu, yang dulunya menempati trotoar sepanjang jalan palawan yang mengitari Taman Tuku Palawan, yang akhirnya menjadikan mereka berkeser ke trotoar sepanjang jalan Pasar Tui di sekitar stasiun pemadam kebakaran Surabaya. Minimnya tempat yang strategis yang mudah diakses konsumen menjadikan persaingan yang sengit di antara para penjual jasa Sol Sebatu. Akhirnya, banyak dari mereka yang tersingkirkan atau terpinggirkan dan akhirnya mereka mencari jalan alternatif yang lebih aman dengan menjadi tukang Sol Sebatu keliling kampung. Asmo lengkap? Asmo lengkap sih? Teru aneh, soleh kodin. Soleh kodin. Sangking kundi padi alamat padi? Manjer lambungan. Asas ini berikong? Manjer sekarang lambungan. Nah, tentang Surabaya mendanggung padi? Kodin. Kodin. Mendanggung tahun pintin? Tahun 73. 73. Nah, tentang Surabaya, Surabaya langsung ngerti ini padi? 7, 3. Lampu padi? Ini, anu, betul. Betul Banyu. Betul Banyu. Betul Banyu. Betul Banyu. Betul Banyu. Betul Banyu terus história. Oh, nggakranch. Liat terus presenting pada kilalu. Tanpa tayu bisa. Betul Banyu. Betul Banyu bisa cameang Kuntur Kedaran Liananya. khawatir keserepet nah ngesul ada kampung oh nah ini bisa gede kota yang ngesul ada kampung ini cenderung ada yang aman ini aman tenang masjid nah ini apa yang ada di desa desa, tani macul ya ini darabang macul jika kita ada di Cibrini di Surabaya dari Tani Surabaya dari itu gemes tidak ada keluarga keluarga Terus apa sih, datang di Surabaya tinggal di bulan ini? Mandarjo, lupa Mandarjo Terus nggak ada aktivitas apa sih? Dalu ya? Jokowi Shola apa sih? Jokowi Shola Nggak, nggak Pokoknya ini artinya ada bengi, nggak? Nggak, nggak Nggak guru pasti itu Nggak, nggak 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 Masjid enak Nggak, nggak Ini kan bola-bola di Dewi kan Dereh-dereh kan aktif di Musola gitu Iya Premier kosong karena itu menurun Yang ada yang menurun Iya, karena itu menurun Ii, ini ada Marisa itu Kita mulai jam tongok, jam 10 Masjid, 10 Ini bayar posong-posongnya kayak gitu iya pancet malah akhirnya masjid kalau ada darusan itu pasti merau masalah ini ini garapan nanti yang pesan-pesan tidak di garapan ini ini tidak bergelam esok 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 berada di Surabaya yang berada di Surabaya itu membaca ya itu di dalam ada yang di dalam di dalam kampung ada yang di dalam 6 sudah ada yang di dalam kalau ada yang di dalam itu akan dipulit benar-benar untuk dipulit pulit Hai langsung tapi jangan ulang sebuah ini belum bina matang jirauh ke-3 week gue ralas duit memeluhi tapi biar sini alu waduh kenapa nantri rumien waduh jemela jemela usik jemela jahitnya nih caranya ternyata ini masang sepatu balang yopo Terima kasih telah menonton. 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 yang gila dan seluruhnya mantun karena nonton sore wadih kawan-kawan sama telingonten akhirnya garapan tomanto Oke selalu ada luna wadih nggak ada gawin apa lalu ini itu menghentikan musyola masjid iku saat mantun ini awannya sol keten menginteng riko ngeramik nih musyola masjid wadih G modan bingging-ingging lebih meleh soal satu ini terusan ini pas desa lagi wayai tandur langsung tandur oh ini 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 lewatnya ganggang budi ini ini rembang ini yang lasem oh ini yang diperlukan rembang, lasem ini juga yang diperlukan asem jacar pun untuk atas nyabrang rinna pengamalan itu ini jahit gantar pisau tayung Hai masyarakat Gigi wadih Ngontanamawan Percali Makursur Ngamu ternyata Sampai